Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lahan-lahan menjadi sukanya ya Mudah-mudahan bisa terus berkembang nih Amin Kalau aku tanya Yang menjadi pembeda nih Dari produk-produk lainnya Apa nih Sebagai selaku owner nih gitu kan Yang pembedanya itu yang jelas Kita mengutamakan kualitasnya ya mas Mengutamakan kualitasnya Dari bahan bakunya kita utamakan Kemudian saya berusaha untuk tetap Menjaga itu Kemudian Semua perizinan saya lengkapi Biar kepercayaan konsumen juga terhadap produk kami Penuh gitu mas Artinya tetap Bagaimanapun kondisi Kualitas itu yang paling diutamakan ya Insya Allah ya Karena kalau kualitas ada Pasti akan Rasanya akan puas ya Ke konsumennya sendiri Nah kalau Aku tanya tentang Sukanya Keuntungannya nih Sebagai pelaku UMKM gitu kan Baik pelaku usaha Sudah Dapat untung apa aja nih Spil dulu dong Ya Alhamdulillah Sangat Sangat banyak sekali ya mas Ya Alhamdulillah yang jelas Perekonomian keluarga Sangat terbantu Secara material ya Iya Secara material ya Ya itu tadi ya Apalagi kalau non materialnya Keuntungannya Pernah diundang kemana aja nih Ya Alhamdulillah Bisa dikenal juga gitu kan Ya salah satunya di TPRI kan Dipanggil pada hari ini Saya juga kaget kan Diundang ke acara ini Alhamdulillah Jadi bisa Bisa memperkenalkan produk saya juga gitu Berarti Sebenarnya banyak ya Kalau kita mau berusaha ya Secara materi ya Asal sungguh-sungguh Asal sungguh-sungguh Dan fokus gitu Asal fokus gitu ya benar Karena ya bertahun-tahun Hasilnya tuh bertahun-tahun Dan itu kan buat ke depannya juga Bukan untuk sesaat kayak gitu kan Mas kalau kita memang benar-benar Menekuninya itu dengan Dengan ikhlas lah gitu kan Ada kan kadang-kadang kita tuh Cuma mengejar Materinya saja Tapi tidak mementingkan yang lain Ya misalnya tidak Mengutamakan kualitas Misalnya asal-asal jadi uang Itu kan belum tentu Akan bisa bertahan lebih lama Kayak gitu Berarti memang ibu ya Memang dari hati ya gitu ya Insya Allah Karena memang ya untuk Ya untuk keluarga tadi gitu kan Benar-benar Dan walaupun bukan dari Basically pengusaha nih Bisa jadi Alhamdulillah ya Sampai sekarang ya Kita kan belajar juga mas Sampai sekarang ya Nah itu yang Itu mentality yang harus kita dapetin ya Mental yang harus terus belajar Gak pernah puas Gak pernah ini Karena kan zaman sekarang itu Kalau dulu kan gak pake online Online kayak gini Jadi walaupun ya Ranga sering bilang Bahwa saya gak Tek saya udah tua Kayak gitu gak mungkin ya Kita kan bisa memanfaatkan Anak Ataupun kalau memang kita Mau belajar kan bisa juga Kita belajar ya Dengan keterbatasan-keterbatasan Yang ada gitu Atau kalau memang Sudah punya Apa Kita bisa Apa istilahnya tuh Berbayarlah intinya gitu Kan bisa juga Gitu Bahasanya gak luput juga dari Aku pengen usaha Saya malah salut dengan anak-anak muda Yang pengen usaha pada saat ini Sekarang kan udah banyak sekali Menjemur conan anak muda Yang berusaha gitu kan Usaha sendiri gitu kan Nah itu saya salut Acungin jempol banget Kayak gitu kan Karena kenapa Karena masih muda Mereka sudah memikirkan usaha Kemudian Sekarang kan teknologi itu Memang sedang digalak-galak Jadi Kalau menurut saya Mereka lebih berpeluang Untuk majunya Itu lebih besar Kayak gitu mas Ya kan jadi Mereka sudah punya Kemampuan di bidang IT Kemudian juga mereka Mau berusaha Jadi kan Akan lebih mudah lagi Istilahnya tuh Untuk maju Ya ya Nah kalau pesan untuk Bisa kita Apa ya Mendapatkan ide-ide kreatif Dari usaha Kan kalau ibu Story-nya tadi kan Karena Anak suka Kayak gitu kan Nah kalau Pesan dari ibu Selaku Orang yang Berkecimpung di dunia usaha Kayak gimana nih Kalau kita mau mulai Ini harusnya apa duni Gitu kan Kalau kita mau mulai Kalau saya tuh Lakukan aja dulu gitu kan Lakukan aja dulu Sampai sama kan Saya Pokoknya Jalani aja dulu Nanti Dengan berjalannya itu Kita akan menemukan Menemukan apa gitu kan Bisa jadi ketemu kerikil Bisa jadi ketemu emasnya Jadi dari situ Kita belajar gitu kan Jadi Tapi tetap harus Fokus gitu kan Dengan apa yang kita Niatkan Usaha dari awal itu tadi Tapi kalau ada alasan Misalnya kan Ada orang-orang itu kan Alasannya Ah belum ada modal Gitu kan Belum ada ini Gimana tuh cara kita Emang itu sering sekali Kita Apa nama Kita denger ya Masalah modal Alhamdulillah ya mas Saya dari awal Sampai sekarang itu Dengan modal yang ada aja Gitu kan Jadi Seadanya Bagaimana kita memutar Modal yang ada itu Sampai Dia bisa berkembang Kayak gitu Kadang-kadang Aulah kan Menciptakan kita ini Kan sudah modal juga Dengan modal Tanpa Maksudnya tuh Modal itu tidak mesti Melulut dengan uang Iya Dengan angka Iya Tidak melulut dengan uang Kita punya Mulut Kita bisa bicara dengan Misalnya kita jadi reseller dulu Atau apa dulu Itu kan bisa Gak mesti harus Kita memulai Dengan Menciptakan Sebuah produk Kayak gitu Kalau menurut saya Iya Tuh kita punya waktu Kosong aja Itu modal Sebenarnya ya Bukan hanya Angka Angka material Di uang aja Kayak gitu Jadi Dari situ kan nanti Bisa dapat Dapat uangnya Harus semangat nih Yang lagi Berusaha di luar sana Untuk Mengembangkan usahanya Nah Kalau dari ibu sendiri Ini kan artinya Udah berjalan 7 tahun Apa nih Next target Atau Upaya-upaya Yang bakal dikembangkan Kedepan Yang kedepan Mudah-mudahan Pemasarannya itu Tidak hanya Di Provinsi Bengkulu Mudah-mudahan Bisa mencapai Seluruh Indonesia Insya Allah juga Kami Bulan November nanti Itu ada pameran Di Malaysia Jadi mudah-mudahan Juga bisa Insya Allah Mas doain ya Jadi bisa Ke luar negeri juga Alhamdulillah Itu berarti Berkat kerjasama Dari mana Bisa sampai Berpeluang ke Malaysia Ya itu Alhamdulillah Dari Ada 30 MKM Bergerak di bidang Makanan semua Enggak Macem-macem Ada yang batik juga Oh iya Ada yang batik Kan ada yang fashion Ada yang kuliner Makanan Dan ibu Termasuk Salah satu Itu seleksi gak sih ibu? Ya seleksi Oh seleksi Apa aja Proses seleksinya kemarin? Banyak mas Oh saya Ya itu tadi Mengenai Tahapannya aja Tahapannya itu ya Tentang kita di perizinan-perizinan Yang jelas itu Jadi makanya untuk Para UMKM sekarang Selagi perizinan itu Dipermudah oleh pemerintah Bikin aja Perizinan Karena itu sangat membantu Sekali Karena yang dilihat Itu emang perizinan Kemudian packagingnya juga Biasanya Dapat kendala Dari perizinan itu Apa yang Persyaratannya Kita agak susah lah Mungkin orang-orang awam Di luar sana Kalau sekarang gak ada lagi mas Gak ada lagi? Ya cuman Kitanya aja yang gak mau Males gitu Males perhubungan Tinggal cari informasinya Lengkapi persyaratannya Lengkapi persyaratannya Kadang-kadang itu juga dibantu Dibantu sama pendampingnya Ada misalnya kayak halal Itu kan ada pendampingnya juga Jadi kita cuman Ngasih tau ini Apa namanya Komposisinya ini Ini Jadi mereka yang bantu Iya Biar legal lah Makanannya Iya Biar semua orang Gak ragu beli produk kitanya Karena memang itu Sudah Ketentuannya Seperti itu Kalau Target ini sendiri Ada udah mau buka cabang gak? Aminkan dulu lah ya Aminkan ya Allah Banyak dulu Omsetnya Iya Masih tetap Baris target di omset ya Target di omset Untuk bisa Terus mengembangkan usahanya Nah terakhir nih mungkin Dari ibu Untuk harapan dan pesan Harapan ke diri sendiri Atau pesan-pesan Untuk masyarakat di luar sana Harapan saya Ya mudah-mudahan Usaha saya tetap Maju dan berkembang Kemudian bisa Memberikan Kebaikan kebagian juga Buat tim-tim saya Yang telah membantu Kemudian Pemasarannya Tidak sebatas di kota saja Kemudian bisa yang Keseluruh Indonesia Amin Bisa ke luar negeri Amin Amin Nanti kita cobain juga ya Ya Baik terima kasih Ya terima kasih banyak Sudah memberikan informasi Pengalaman juga Ceritanya juga Dari merintis awal Sampai sekarang Mudah-mudahan lancar terus rezekinya Amin Bisa terus membantu Orang-orang di sekitar kita juga Untuk bisa dapat Lapangan pekerjaan baru Membantu Dari tim ibu juga Kalau rezekinya lancar Nanti sampai ke Malaysia Bangga ada orang mengkulu Ada sampai ke Malaysia Produknya gitu Baik terima kasih ibu ya Terima kasih juga Untuk para pemirsa Sudah setia menemani Obrolan kita pagi ini Semoga Terinspirasi juga Untuk bisa mengembangkan usahanya Gak perlu modal banyak Gitu kan Gak perlu Yang penting Mau Dan kita Memanfaatkan Apapun yang ada Di dalam diri kita sendiri Akhirnya Saya Kul'an Nasrullah Mewakili kerebat kerja yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya